Assalamualaikum semuanya ini requestnya Pak Su yang pengen dimasakin ikan laut kuah kuning dan ternyata setelah masak seperti ini rasanya memang enak dan cara buatnya juga mudah yuk disimak videonya ya ini aku gunakan 500 gram ikan laut atau setengah kilo dan ikannya ini satunya aku potong-potong menjadi 4 selanjutnya aku tambahkan setengah sendok teh garam lalu diaduk-aduk ini sengaja gak aku bumbuin karena nanti kuahnya udah berbumbu jadi ikannya ini aku kasih garam supaya nanti ikannya terasa gurih nah setelah tercampur merata kita diamkan selama 5 menit aja ya setelah 5 menit selanjutnya ikan ini digoreng mau digoreng setengah matang atau mau digoreng matang bebas ya sesuai selera tapi kali ini aku gorengnya matang setelah ikan dimasukkan semuanya kita tunggu sebelah bawahnya ini kering dulu setelah kering baru dibalik dan biasanya aku kalau menggoreng ikan juga begini baliknya cuma sekali aja jadi ikannya gak hancur setelah ikan dibalik semuanya kita goreng hingga berubah warna kecoklatan nah kayak gini ini ikannya udah matang selanjutnya angkat dan tiriskan selanjutnya kita siapkan bumbunya ini ada 8 siung bawang merah 3 siung bawang putih 1 ibu jari kunyit 10 biji cabai rawit merah kalau suka pedas cabai rawitnya boleh ditambah 50 ml air selanjutnya kita tutup dan bumbunya ini akan aku blender kalau kalian gak suka bumbu yang di blender bumbunya ini boleh diulep manual kalau aku sih suka bumbu di blender selain menghemat waktu juga akan membuat bumbu yang halusnya maksimal nah ini sudah bener-bener halus lalu kita matikan panaskan minyak goreng secukupnya tuang bumbu yang udah dihaluskan tadi kita aduk-aduk dulu ya sebentar aku kalau masak gak terlalu suka berminyak ya tapi kalau kalian suka masakan yang berminyak ini minyaknya boleh ditambah selanjutnya masukkan 2 lembar daun salam 1 batang daun serih yang udah digeprek jahe yang udah digeprek juga lengkuas yang juga udah digeprek selanjutnya kita tumis bumbu hingga benar-benar matang tandanya bumbu kalau udah benar-benar matang itu akan kecium aromanya memang kalau bumbu di blender itu menumisnya agak lama berbeda kalau bumbu diulek menumisnya gak terlalu lama setelah bumbu benar-benar matang tambahkan 300 ml santan tambahkan 1 sendok teh garam setengah sendok teh kaldu bubuk 1,4 sendok teh micin kalau gak suka micin boleh di skip kalau suka gula boleh ditambah gula lalu kita aduk dulu hingga santannya ini mendidih setelah santan masuk harus tetap diaduk-aduk ya supaya santannya saat mendidih nanti gak pecah nah ini santannya udah mendidih selanjutnya masukkan ikan yang udah digoreng tadi lalu tambahkan tomat yang udah dipotong-potong ini tadi aku pakai 3 biji tambahkan juga 1 batang daun bawang yang udah dipotong serong lalu kita aduk kita masak hingga tomat dan daun bawang ini layu karena semuanya udah matang jadi gak perlu lama memasaknya kita tunggu hingga santannya ini mendidih kembali supaya saya lebih bersemangat untuk membuat konten saya minta dukungannya ya untuk subscribe, like, komen, dan share dan jangan lupa juga untuk diaktifkan lonceng notifikasinya supaya gak ketinggalan video terbaru nah ini udah mendidih tapi ini kita masak dulu ya sebentar hingga bumbunya ini meresap ke dalam ikan masih di atas kompor tapi aromanya udah kecium enak apakah benar-benar enak ya nanti setelah matang kita coba masak seperti ini gak mahal cuma sekitar 25 ribu aja udah bisa dinikmati satu keluarga untuk seharian nah setelah mendidih merata lalu matikan apinya siapkan mangkok tuang ikan kuah kuning ini ke dalam mangkok ini enak banget loh disajikan sama nasi untuk yang lagi diet karbo boleh loh dimakan ikan aja kayak gini tanpa nasi ikan laut kuah kuning sudah siap untuk dinikmati selanjutnya mari kita coba masakan ini kuahnya aja rasanya udah enak karena tadi ada rempah-rempahnya seperti laos, jahe, daun salam, dan serai jadi masakan ini gak amis dan bumbunya juga meresap ke dalam ikan menurut aku ini benar-benar enak semoga resep di video ini bermanfaat terima kasih telah menonton selamat mencoba semoga suka wassalamualaikum